Meskipun beberapa tempat lokalisasi sudah dinyatakan tutup, namun fenomena prostitusi di Kabupaten Bojonekoro masih saja muncul. Terbukti belum ada sebulan setidaknya ada pelasan pasangan selingkuh diamankan dari kamar kos yang ada di Kota Mikas. PJ Kepala Satpol PP Bojonekoro Arief Nanang mengatakan, mereka yang diamankan adalah bukan pasangan suami istri dan kebanyakan sudah berkeluarga. Selain ada warga Bojonekoro, juga ada warga dari Tuban dan lainnya yang berhasil diamankan. Menurut Nandang, setiap ada laporan yang masuk dari masyarakat, petugas langsung melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran di lokasi. Selanjutnya, apabila benar, petugas langsung mendatangi kamar kos dan langsung dirazia. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan pelasan orang yang bukan suami istri dari dalam kamar kos. Selain banyaknya pasangan yang diduga mensum tersebut, tempat kos yang ada di wilayah Bojonekoro banyak yang belum mengatongi izin. Alhasil, petugas memberingatkan pemilik kos. Seperti pada Senin 10 Agustus malam, petugas Satpol PP berhasil mengamankan dua pasangan bukan suami istri di dalam kamar kos di wilayah desa Camporejo, kota Bojonekoro. Kedua pasangan itu yakni berinisial DS 21 tahun warga Salatiga Kabupaten Jawa Tengah dan EN 21 tahun warga Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Selain itu juga HDG 58 tahun dan DP 29 tahun merupakan warga dari Kecamatan Bojonekoro. Selain kamar kos yang sering dimanfaatkan untuk tempat selingkuh, pada akhir bulan lalu, tepatnya 29 Juli 2020, petugas Satpol PP berhasil mengamankan dua pasangan yang bertiga asusila di tempat fasilitas umum yakni di Taman Alun-Alun Kota Bojonekoro. Dua pasangan yang diamankan di Alun-Alun satu warga Tuban, dua orang warga Bojonekoro, dan satu lagi dari Kabupaten Lamongan. Semua yang terkena razia petugas Satpol PP dibawa ke kantor untuk mendapatkan pembinaan, membuat surat pernyataan, dan keluarga maupun orang tua masing-masing harus menjemput di kantor Satpol PP. Beberapa waktu lalu saat sore hari Pelopo Jonekoro berada di Taman Lokomotif, ada beberapa pasang muda-mudi duduk di kursi taman. Dan benar, masih saja ada oknum muda-mudi yang memanfaatkan kesempatan untuk bermesraan meski berada di tempat umum dan sangat terbuka.